Sampai saat ini belum ada kabar yang jelas mengenai hubungan antara Ronaldo dengan Eric Ten Hag. Namun kabar yang terakhir mengatakan jika hubungan keduanya sedang memanas karena Ten Hag merasa kecewa dengan perilaku yang ditunjukkan oleh Ronaldo. Meski begitu kabar tersebut berusaha ditangani oleh para pemain Manchester United di mana mereka ramai-ramai memberikan pembelaan kepada Ronaldo dan membantah semua kabar yang diberitakan oleh media. Dan untuk itu inilah reaksi dari para pemain Manchester United tentang masalah antara Eric Ten Hag dan Cristiano Ronaldo. Ya, sempat meyakinkan di awal pramusim, Manchester United perlahan mulai ditimpa berbagai masalah. Tentu situasi yang sangat tidak menguntungkan karena beberapa hari lagi mereka bakal melakoni laga perdana Premier League. Masalah itu sendiri muncul saat Ronaldo kembali ke squad usai sempat absen selama hampir satu bulan. Dan dirinya langsung dimainkan oleh Ten Hag dalam pertandingan persahabatan melawan Rayo Faye Cano. Namun pada laga itu, Ronaldo memilih langsung pergi saat jedah babak pertama. Sehingga tindakan dari Ronaldo tersebut membuat Ten Hag kecewa. Hingga akibatnya hubungan antara keduanya dilaporkan menjadi renggang. Masalah-masalah itu terus berhembus sampai saat ini. Bahkan sampai mengganggu persiapan Manchester United dalam menatap laga perdana Premier League melawan Brighton and Hof LPN. Namun masalah tersebut kali ini coba ditenangkan oleh beberapa pemain Manchester United. Dimana mereka menilai, jika semua kabar yang diberitakan oleh media tentang keretakan hubungan Ronaldo dan Ten Hag tidaklah benar. Yang pertama datang dari kapten Manchester United, Harry Maguire. Ya, mantan pemain Leicester itu mengatakan, jika Ronaldo memang sosok yang terus menjadi sasaran media. Maka dirinya tak heran ketika nama Ronaldo terus digoreng oleh media. Cristiano adalah seorang pemain dan karakter luar biasa untuk dimiliki di sekitar sini. Saya tahu seperti apa rasanya menjadi bahan spekulasi media. Tetapi ia menangani mayoritas dari itu dengan baik. Apapun yang ia lakukan selalu berada dalam sorotan. Kata Maguire pada Manchester United World. Hal yang hampir sama juga dikatakan oleh David De Gea. Dirinya kemudian membayangkan, jika menjadi Ronaldo pastinya adalah sebuah hal yang sangat sulit. Sungguh sulit menjadi seorang Cristiano. Nama besarnya banyak dijadikan sasaran media untuk meraih untung banyak. Saya tidak bisa membayangkan jika berada di posisinya. Kata De Gea pada MUTV. Di sisi lain, Eric Ten Hag yang selama ini dikabarkan bermasalah dengan Ronaldo kini mengaku jika masalah tersebut sudah selesai. Itu dikatakan oleh Ten Hag jelang persiapan pertandingan Melon Brighton. Anda perlu memberikan ini secara lengkap. Anda menanyakan ini pada saya dan saya mengatakan, jika meninggalkan stadion lebih awal adalah langkah yang kurang tepat. Saya mengatakan itu pada mereka. Masalah selesai. Saat ini kami bekerja dengan baik dan mencoba membangun budaya yang positif dalam squad. Cristiano adalah bagian dari itu. Ia bekerja dengan keras. Kata Ten Hag pada Manchester United World. Kini menarik ditunggu dengan kelanjutan hubungan antara Ten Hag dan Ronaldo yang sebenarnya. Namun perlahan untuk saat ini memang mulai ada tanda jika keduanya sudah membaik. Dan seperti tidak terjadi masalah apa-apa. Sehingga apa yang dikatakan oleh Ten Hag ada benarnya. Apalagi dalam pertandingan nanti, Ten Hag diprediksi akan memainkan Ronaldo sebagai pengganti Anthony Martial yang mengalami cedera. Jadi itulah pembelaan dari pemain Manchester United tentang hubungan antara Eric Ten Hag dengan Cristiano Ronaldo. Terima kasih telah menonton!